Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku pelecehan seksual yang menimpa 5 mahasiswi unsut Purwokerto. Pelaku mengancam korban dan membucuk korban agar mau berhubungan badan dengan modus menawari mereka menjadi model iklan. Polresta Banyumas berhasil menangkap predator seksual berinisial ND, 45 tahun asal Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia merupakan pelaku kejahatan seksual yang melakukan aksinya kepada 5 mahasiswi unsut Purwokerto. Kasus bermula dari aduan 5 mahasiswi unsut yang ditawari jadi bintang iklan di salah satu rumah produksi film. Dari kelimanya, baru satu orang yang melaporkan kasus ke polisi. Kejadian terjadi bulan Agustus lalu di salah satu kamar hotel di Purwokerto. Awalnya, korban OSF, 19 tahun mahasiswi Fakultas Ekonomi, dihampiri pelaku ND yang menawari korban menjadi talent di MD Entertainment hingga keduanya bertukar kontak. Di hari berikutnya, korban bertemu di hotel dan melakukan interview. Namun ia dibucuk berhubungan badan dengan pelaku jika ingin menjadi talent. Kaset reskrim Polresta Banyumas Kompol Andrian Syah Rithas Hasibuan menyampaikan, jika korban awalnya menolak, namun karena diancam tidak lulus dari ujian di unsut, akhirnya korban mengikuti keinginan pelaku. Ia khawatir karena pelaku mengaku kenal dengan rektor unsut Purwokerto dan akan melaporkannya. Akan melaporkan ke pihak rektor apabila tidak mau mengikuti perintah beliau yang berhubungan tersebut, akan disampaikan ke rektor untuk tidak lulus. Karena menjadikan pernah dari salah satu mahasiswa juga, itu dilaporkan ke rektor, itu bisa tidak lulus. Itu yang membuat ketakutan dari sekorban, salah satunya. Karena mengaku saya itu kontraktor, ini salah satu pembangunan di universitas unsut, dan saya dekat dengan rektor. Nanti kalau kamu tidak ikut, saya akan melaporkan rektor, kamu bakal tidak lulus. Itu yang membuat ketakutan dari sekorban. Pelaku berhasil ditangkap di Bogor saat sedang menyewa kos-kosan. Pelaku adalah residivis di Polres Barelang dan Jogja dengan kasus penipuan kendaraan. Ada pun barang bukti yang diamankan adalah pakaian korban, bil hotel pembayaran, handphone, dan CCTV. Dengan adanya kejadian ini tentu kami akan meningkatkan kampanye kami tentang anti kekerasan seksual, kemudian juga minta mahasiswa itu untuk senantiasa berpikir kritis gitu ya, kritis terhadap segala informasi gitu ya, sehingga kemudian tidak mudah untuk terkena kucuk rayu, iming-iming terkait dengan talent, bintang iklan, dan sebagainya. Karena semuanya itu, kerjasama itu mestinya resmi melalui lembaga-lembaga resmi yang ada di Universitas Jenderal Surin. Kemudian yang kedua, tentu juga pimpinan akan meningkatkan pengamanan sehingga tidak sembarang orang luar itu kemudian bisa masuk, mendekati langsung kepada mahasis-mahasis. Usai kejadian ini, Ketua Satgas Perlindungan Perempuan Unsut Triwurya Ningsi meningkatkan kampanye perlindungan dari kejahatan seksual atas perbuatan pelaku yang dikenakan Pasal 12 Tahun 2022 tentang tindakan kekerasan seksual dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun denda 1 miliar rupiah. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satoli TV, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.